Capital inflow yang ada, khususnya inflow dari capital asing, dikatakan ini terpantau masuk banyak ke SBN. Bisakah kita korelatkan ini memang menjelang masa pemilu, mereka lebih menyukai instrumen-instrumen seperti SBN atau seperti apa? Ya, jadi kalau kita perhatikan, di awal tahun ini ya, tahun 2019 ini, di Januari-Februari, memang dana asing cukup besar masuk di kita. Mungkin saya lihat ini memang dari pemerintah sendiri, karena ini strategi front-loading yang kita terapkan udah beberapa tahun terakhir ini. Jadi memang di awal tahun ini itu penerimaan hutang, penerbitan hutang kita cukup besar. Memang asing ini salah satu investor pemain terbesar di kita, dalam arti gini, sekarang ini surat hutang kita ini di atas 40% dari BKN Asing. Bahkan kemarin sempat 47% di Februari ya, mungkin sekarang sekitar 45% mungkin datanya kalau nggak salah. Ini menunjukkan bahwa ketertarikan dari investor asing terhadap pasar kita ini semakin ke sini, semakin baik. Dan akhirnya memang likuiditas untuk SBN sendiri di pasar sekunderinya ini semakin baik. Itu menunjukkan bahwa minat asing ke kita cukup baik, saya rasa di situ. Ya, dikatakan yield-nya juga bisa menjadi pemanis tersendit. Selain berbicara mengenai yield, kalau kita kaitkan dengan yield, secara spesifik jenis obligasi mana yang hingga 2019 ini masih banyak diminati, baik dari tenor maupun yield yang ada. Kalau asing itu dia lebih menyukai di SBN-nya, terutama seri-seri benchmark, 5, 10, 15 tahun. Ada juga mungkin yang 20 tahun ini, mungkin karena likuiditasnya ketersediaan di pasar masih kurang dibanding seri 5-10 tahun itu, maka asing lebih banyak masuk di seri-seri yang benchmark itu 5, 15, 10, 15 tahun. Dan untuk menyaksikan tayangan ini lebih lengkap, klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Erwin Suryabrata, CNBC Indonesia, Beyond Business.